Sejumlah milisi perlawanan bergantian meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Mereka menargetkan pos militer hingga posis strategis tentara IDF. Serangan pertama dilakukan perlawanan Islam di Irak pada 26-27 September 2024 tengah malam. Mereka meluncurkan tiga operasi terhadap sasaran pendudukan di Palestina yang diduduki. Dua operasi menargetkan wilayah Golan Surya yang diduduki dengan menggunakan drone. Sementara yang lainnya menargetkan sasaran penting di wilayah pendudukan Palestina menggunakan rudal Arkob Motor Grace. Milisi Houthi dari Yaman juga menembakkan rudal balistik permukaan ke permukaan pada Jumat pagi. Akibat tembakan rudal-rudal itu warga sipil panik hingga berlarian. Namun pertahanan udara Israel disebut berhasil mencegahnya. Peringatan ini dikeluarkan karena adanya kekhawatiran mengenai pecahan peluru yang jatuh akibat intersepsi tersebut. Di hari yang sama perlawanan Hezbo juga menargetkan permukiman Kiriat Atas sebelah timur kota Haifa. Serina tanda peringatan merang-raung di sejumlah wilayah. Serangan dilakukan menggunakan rudal VD-1.